Mereka sakit dan merasakan kesialan Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Keadaan dia saat ini sedang sakit Dan juga merasakan kesialan Nah mereka siapa? Dia siapa? Yang merasakan sakit dan juga merasakan kesialan Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan seperti apa yang terjadi Situasi yang terjadi saat ini memang sebelum kita bicara soal mereka Kita bicara soal diri kamu sendiri terlebih dahulu Posisi yang terjadi di dalam diri kamu Memang ada dua hal yang memang merupakan kebaikan yang terus terjadi Di dalam posisi kamu Memang kamu juga sempat mengalami beberapa perkara Sempat mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa kamu pun juga pada posisi saat ini Juga seharusnya bisa untuk lebih mensyukuri Karena beberapa perkara-perkara yang ada Beberapa masalah-masalah yang terjadi Sudah mulai mampu Sudah mulai bisa Untuk kamu selesaikan dengan baik Sehingga apa? Kamu pun juga tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa problematika yang kamu rasakan Karena beberapa masalah-masalah yang terjadi Beberapa masalah-masalah yang muncul Itu pelan-pelan juga sudah mulai bisa Untuk kamu selesaikan dengan bagus Dan kemudian Kamu pun juga dalam situasi yang tidak mudah percaya dengan orang lain Karena kamu pun juga percaya gitu loh Di situasi yang terjadi di beberapa waktu yang lalu Betul-betul Menjadi pelajaran Pada diri kamu Karena apa? Kamu juga tidak bisa membedakan Sehingga kamu juga bertemu Dengan beberapa orang yang terus menghancurkan kamu Sehingga dengan situasi yang muncul Dengan situasi yang terjadi Kamu bisa untuk menjadikan pengalaman yang lalu Itu sebagai pembelajaran Sehingga dengan kamu bisa menjadikan pengalaman yang lalu Sebagai pembelajaran Tentu ini juga merupakan hal yang baik Ini juga merupakan hal yang positif Yang ada di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Dan kemudian juga dalam situasi yang berikutnya Kamu juga dalam kondisi finansial Terus merasakan energi kecukupan yang baik Secara finansial kamu Kamu tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Secara berlebihan Terkait dengan posisi finansial kamu Karena apa? Kalau kita berbicara Soal posisi finansial Kamu juga terus mendapatkan Keadaan rezeki-rezeki yang baik Tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu Ada kecemasan-kecemasan yang terjadi Di dalam posisi kamu Secara menyeluruh Sehingga dalam situasi yang terjadi Posisi keuangan kamu Terus mengalami Keadaan-keadaan yang baik Tapi kamu pun juga harus bisa Untuk lebih menjaga Situasi finansial kamu dengan baik Jangan sampai ada beberapa Kesalahan-kesalahan yang terjadi Di dalam posisi keuangan kamu Dan kemudian kita berbicara Soal nasib orang yang saat ini sakit Dan juga sedang mengalami kesialan Memang kalau kita lihat Orang ini sebelumnya memang juga Memiliki beberapa niat yang kurang baik Orang ini memiliki Beberapa niat yang kurang positif Terhadap diri kamu Artinya apa? Dia juga berupaya betul Untuk menyingkirkan kamu Dan juga berupaya betul Untuk menghancurkan kamu Sehingga apa? Posisinya Sekarang dia sedang merasakan Kualatlah istilahnya Dengan apa yang Sudah mereka lakukan Terhadap diri kamu Kenapa? Posisi nasib dia saat ini Sedang berantakan Nasib dia saat ini Sedang kacau Dia sedang bingung Dengan berbagai macam perkara Dia sedang mumut Dengan berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Permasalahan ini Permasalahan itu Dan juga Beberapa permasalahan-permasalahan Yang lainnya Jadi saya rasa dia pun Saatnya juga sedang ruwet Dengan posisi keadaan yang terjadi Kenapa? Dia selalu dihantam Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Masalah inilah Masalah itulah Dan juga Berbagai macam Masalah-masalah yang lainnya Sehingga apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Memang saat ini juga Saat ini dia rasakan juga Yang sakitnya kamu rasakan dulu Sekarang dia merasakan itu Yang berantakan Yang hidup kamu dulu Sekarang dia merasakan Situasi yang berantakan juga Di dalam posisi Kehidupan dia saat ini Karena ya Apapun yang terjadi Semuanya itu ada ilmu tabur tuai Ada beberapa situasi-situasi yang ada Di dalam posisi diri kamu Secara menyeluruh Jadi ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi Memang situasinya Sekarang sudah terbalik Yang dulunya kamu disakiti Yang dulunya kamu disulimi Sekarang Yang menyakiti kamu Yang mengkhianati kamu Sedang merasakan Adanya kehancuran Dan juga sedang merasakan Adanya kesialan Dan secara fisik Dia pun juga merasakan Dia merasakan Adanya situasi yang sakit Kenapa dia merasakan sakit Karena memang dalam situasi yang muncul Dalam situasi yang terjadi Keadaannya Dia betul-betul berantakan Dia betul-betul kesulitan Untuk keluar dari bagaimana Masalah-masalah yang dia hadapi Nah kenapa hal itu bisa terjadi Kenapa hal itu bisa muncul Ya karena memang itu adalah balasan Dari apa yang sudah dia perbuat Dari apa yang sudah dia lakukan Kepada diri kamu Sehingga posisinya Kamu tidak usah khawatir Semesta bekerja dengan semestinya Sekarang orang yang menyakiti kamu Yang mengkhianati kamu Sedang kesulitan Dalam pekerjaannya Dalam usahanya Dalam keluarganya Dan termasuk Dia juga mengalami kesulitan Secara posisi finansial Artinya apa Secara kondisi finansial Dia pun saat ini juga sedang Merasakan berantakan Dia betul-betul merasakan Berantakan gitu loh Terkait dengan posisi finansialnya Kenapa dia juga mengalami Kebingungan Bagaimana caranya Untuk menyelesaikan Perkara-perkara yang ada Bagaimana caranya Untuk menyelesaikan Masalah-masalah yang terjadi Secara finansial Karena apa Dia gali lubang Tutup lubang Gali lubang Tutup lubang Terus seperti itu Sehingga akan muter-muter terus Kondisi finansial dia Yang bermasalah itu Sehingga apa Ya sudah Biarkan saja Dia dengan kondisi yang Seperti itu Karena ya biar bagaimanapun Dia pun saat itu juga Sedang merasakan Adanya beberapa kesulitan Terkait dengan Posisi finansialnya Jadi ya memang Ya sudah Biarkan saja Yang terpenting adalah Kamu saat ini Bisa untuk terus Memperbaiki diri Terus bisa untuk Terfokus pada Hal-hal baik Dan terus bisa menjadi Pribadi yang positif Sedangkan kamu akan Beruntung Melihat secara langsung Orang-orang yang memang Menyakiti kamu Sedang merasakan Beberapa hal yang Membuat dia Kualat Memang Kamu kalau melihat dia Agak-agak Kasian Tapi kalau diingat-ingat lagi Perbuatan dia Yang sudah Berbuat jolim ke kamu Sudah berbuat Menyakiti kamu Dan berbuat jahat Kepada keluarga kamu Ya tentu juga ini Merupakan Hal yang merupakan Balasan yang setimpal Jadi ya memang Boleh-boleh saja Merasa kasian Tapi ya Biarkan saja Karma itu Berjalan Dengan semestinya Jadi memang saya rasa ini merupakan hal yang terjadi Kepada diri kamu Saat ini keadaan dia Saat ini Sedang sakit Dan juga sedang merasakan Adanya kesialan Jadi memang situasinya Kurang lebih seperti ini Semoga bisa membantu Teman-teman semua Untuk bisa menjadi preferensi Untuk melihat situasi Bagaimana Orang yang sudah memiliki Intensi buruk Kepada diri kamu Sekian dari saya Mohon maaf Benda kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Leput Dine Pangastuti Jaya Hati Diningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton